Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat, selamat berbahagia Gini, gini, gini Melanjutkan video kemarin Tentang Analogi pesawat ya Menikmati hidup Nah, banyak dari kita Ini salah dalam Dalam hidup ini Karena kita terlalu fokus Pada tujuan Kita terlalu fokus pada tujuan Jadi lupa sekali Menikmati kehidupan kita Fokus kita apa? Fokus kita pada surga Ya udah, kalau kita fokus pada surga Kita harus menikmati prosesnya Bagaimana proses orang masuk surga? Hadirkan surga terlebih dahulu Selama kita proses Selama kita fokus pada tujuan Kita fokus pada masa depan Kita menderita Ya, gampang bicara gini nih Saya gak bicara surga neraka deh ya Saya bicara tentang mudik aja Ya, perjalanan mudik Dari Surabaya ke Purbalingga Adalah Normalnya adalah 8 jam Dengan lewat tol Surabaya-Bawen Nah, oke Normalnya begitu Semua bekal sudah saya siapkan Saya naik mobil Di saat perjalanan Jika saya fokus pada tujuan Saya fokus cepat nyampe Cepat nyampe Cepat nyampe Saya fokus taruh kebahagiaan saya Adalah saya saat nyampe Di tempat tujuan Di tempat di Purbalingga Maka selama Perjalanan mudik Saya akan menderita Semua yang tidak sesuai ekspetasi saya Membuat saya menderita Selama ada kemacutan Saya menderita Ada hambatan sedikit Saya menderita Ada ketidaknyamanan Saya menderita Ada panas sedikit Saya menderita Karena saya fokusnya Kebahagiaan saya ada di sana Tidak dalam prosesnya Tetapi Kalau kita menikmati prosesnya Apapun yang terjadi Dalam perjalanan Aku terima Aku nikmatin Hidupnya akan indah Perjalanan akan amat sangat indah Nah banyak Manusia sekarang Adalah cenderung Fokus pada tujuan Dia lupa menikmati kehidupan Fokus pada masuk surga Misalkan Ya udah Fokusnya di sana Dia sibuk beritual Sibuk meminta-minta Sibuk komplain Sibuk mengeluh Tetapi berharap masuk surga Dari mana rumusnya bos Dari mana Tidak masuk akal Dan tidak masuk logika Jika Kita Menikmati proses Itu berarti Tidak butuh Tidak butuh Bahagia di sana Kita bahagia dulu sekarang Hadirkan surga sekarang Saat apapun kehidupan kita Karena kita sibuk menikmati proses Berarti Sibuk menghadirkan surga saat ini Sama seperti mudik Kita hadirkan bahagia sekarang Macet kita bahagia Panas kita bahagia Ada kendala kita bahagia Nyampe tujuan di purbalingga kita bahagia Pun begitu Dalam kehidupan Apapun peran Apapun fase Yang diberikan Tuhan pada diri kita Kita tetap hidup di surga Dengan penerimaan Dengan kebersyukuran Dengan sukacita Dengan gembira Tentu dengan bahagia Nah kalau kita hanya fokus di sana Dan merasa lebih benar Merasa lebih suci Neraka bos Neraka Karena kita tidak mahir Menikmati kondisi saat ini Menikmati anugerah terbaik Yang diberikan Tuhan Sekarang juga Saat ini Detik ini Disini kini Ini adalah anugerah terbaik Kita masih bisa bernafas Kita masih bisa bergerak Kita masih sehat Kita masih Bisa segalanya So Nikmati Nikmati keluar masuknya nafas Nikmati senyuman kita Nikmati pergerakan tangan kita Nikmati kita masih bisa bicara Nikmati kita masih bisa mendengar Dibanding kita mengeluh Ayo kita bersyukur Karena rumus kehidupan adalah Barang siapa yang mengeluh Cemas Takut Khawatir Maka akan ditambah Penderitaanmu Barang siapa yang menerima Bersyukur Gembira Suka cita Maka akan ditambah Bahagia Anda pilih mana Menikmati proses Atau fokus pada tujuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallah I love you Namaste Mari merenung sahabat Terima kasih